So, hello what's up guys, balik lagi semuanya 5D dan kali ini gue bakal bacain lagi chat history horror temen-temen ya Dan kali ini gue masih bacain dari Aliumjoy, jadi buat kalian yang belum subscribe Aliumjoy Kalian subscribe dulu Aliumjoy supaya dia bisa bikin chat history horror lagi yang lebih banyak temen-temen ya Jadi gue kasih tau buat kalian yang baru pernah nonton, ini merupakan cerita fiktif, ini cerita karangan, ini cerita bohongan temen-temen ya Yang bersifat untuk menghibur kalian dan biar kita bisa merinding bareng temen-temen Tapi kalau emang di dunia nyata ini pernah ada kejadian, bisa dibilang juga ini merupakan cerita nyata temen-temen ya So, kita langsung aja bacain chat story horrornya Vivi tidak sengaja mengklik link menuju akun facebook Yoteno Oke, ada yang chat dari Plus101 Hai 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 juga Siapa ya Aku Yoteno Yoteno Aku melihatmu Aku tidak mengenalmu Melihat aku, maksud kamu? Aku akan membunuhmu Oh my god Oh my god Awal-awal udah kayak gini Nerman Apa salah aku? Sampai kamu ingin membunuh aku? Oke, ada kode 10 atau 10 Itu kode apa? Kamu ini siapa? Aku Yoteno Hmm, mau kamu apa? Aku melihatmu Aku akan membunuhmu Oh my god Oke, dia nge-chat temennya kayak temennya karena dia ketakutan mungkin ya Bunga Bunga Kamu dimana? Cepat, kamu pulang ke kos Maaf, Vivi Aku malam ini gak tidur, kos Aku nginap di rumah temen aku, Vina Aku lagi takut banget nih Takut? Takut kenapa? Oke, si Yoteno-nya tetap nge-chat temen-temen ya Aku takut banget Ada nomor baru yang gak aku kenal Tiba-tiba ingin membunuh aku Kata dia Dia melihat aku Dia ingin membunuh aku Mungkin cuma orang iseng aja itu, Vivi Tapi, tapi aku takut Cepat balik ke kos dong, Munga Gak bisa, Vivi Aku sudah janji sama Vina Kalau malam ini aku tidur di rumah dia Ya sudah deh Jangan takut Itu Pasti orang iseng aja Hmm, tapi Bunga Aku mendengar suara di dapur Suara apa sih? Oke, kayak dia bakal ngirim suara temen-temen ya Oke, dia ngirim suara Kita dengerin ya Oke, kayak ada suara orang ngambil sesuatu gitu Dirak temen-temen ya Dirak piring gitu Mungkin itu suara tikus, Vivi Oke Oke, dia ngechat temen yang lain Mungkin gara-gara ketakutan temen-temen ya Firman Kamu sudah tidur kah? Aku butuh bantuan kamu Aku mohon, bantu aku Oke, Firman kayaknya gak bales temen-temen ya Oke, dibaca sama Firman Bantu apa, Vivi? Ada seseorang Neror aku Oh my God Si Uteno-nya tetap ngechat temen-temen ya Bales Jawab kode itu Atau kamu Bakal mati Neror Iya Namanya Yoteno Kata dia Dia ingin membunuh aku Kamu serius, Vivi? Aku serius, Firman Kamu ke kos aku, tolong Aku takut Ini udah jam berapa? Lagian aku kan cowok Jadi gak boleh lah main ke kos cewek Tapi Firman Aku Sekarang di dalam kamar Tapi Di dapur kos aku ada suara Sekarang Ada suara air keran yang dimengalir Oke Oke Kayaknya ada seorang yang hidupin keran temen-temen ya Mungkin itu bunga Bunga tidur di rumah temennya Jadi Aku sendirian di kos Oke Si Uteno-nya tetap ngechat temen-temen ya Bales katanya Cepat Oke Kira-kira apa yang bakal dilakuin ya Sama orang ini Sama si Vivi temen-temen ya Kasian si Vivi sendirian Lagi di terror sama Utenor Nomor baru itu Terus chat aku Firman Dia Memberi kode yang aku tidak mengerti Lebih baik Kamu chat kakak kamu Si Vino Dia kan kakak kandung kamu Ya deh Aku chat kakak aku Vino Oke Dia bakal ngechat kakak kandungnya Yang namanya Vino Kakak Gak dibalas temen-temen ya Masih belum dibalas sama kakaknya Aku tidak mengerti Arti rekode itu Kalau gitu Kamu akan mati Kak Kak Vino Kak Oke di-read sama kakaknya ya Ada apa deh Vivi Kakak Ada nomor baru yang mengancam aku Sepertinya Dia di dalam kos aku Kak Vino Kamu serius Mana bunga Bunga gak ada Kak Vino Dia tidur Di rumah temennya Jadi Aku sendirian Di kos Tapi Di dapur kos Ada suara kak Tadi Aku mendengar Suara bunyi di dapur Dan keran air mengalir Baiklah kakak sekarang sana Iya kak Cepet ya Iya Vivi Oke Syukurlah Ada kakak kandungnya Yang mau Mampir ke kosnya Vivi Temen-temen ya Oh my god Oh my god Gue merinding Kamu di dalam kamar kan Keluarlah Oh my god Dan bilang dia udah nunggu di luar kamarnya Vivi Aku akan membunuhmu Pergi dari sini Jangan ganggu aku Pergi Aku melihatmu Ketakutan Oke Kak Sudah dimana Cepet kak Oke Si Vivi udah mulai Lebih ketakutan Temen-temennya Karena Dia di terror Kayak gitu Ini masih di jalan deh Dia mengedor kemaraku kak Kak Tolong Vivi Oke Si Vivi ngirim suara lagi Temen-temen Oh my god Oh my god Bertahanlah Vivi Kakak Masih di jalan Nuju ke kos kamu Ayo cepet kak Aku mendengar suaranya Suaranya serem banget kak Oke Si Yotenonya ngecat lagi temen-temen Keluarlah katanya Dari kamar kamu Keluarlah Serem juga ya temen-temennya Oke Vivi ngirim suara lagi Buka pintunya Oh my god Gue berinding sumpah denger suaranya Oh my god Pokoknya Jangan keluar kamar Vivi Sampai Kakak dateng Iya kak Cepet Vivi takut Oke Si Yotenonya ngecat lagi temen-temen Aku mencium aroma ketakutan Kenapa Kamu gak mau balas Kamu takut Oh my god Oh my god Gue Tenoen nelfon Gue merinding sumpah Gue merinding Oh my god Gue Tenoen nelfon Kira-kira si Vivi mau ngangkat atau enggak Untung dimatiin temen-temennya Aku gak mau ngangkatnya Pergi dari sini Pergi Oke Dia ngirim kode lagi temen-temen 1-0-1-0 1-0 Aku Melihatmu Aku Akan Membunuhmu Oke Ditelepon lagi temen-temen Oh my god Jen bilang dia mau ngangkat sekarang Oh my god Oke Untung aja dimatiin ya Untung aja gak diangkat sama si Vivi Ditelepon lagi Oh my god Vivi jangan angkat Vivi Oh my god Jangan Vivi Jangan diangkat Vivi Syukur Jangan Vivi Jangan 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 diangkat Oh my god Diangkat dong Oh my god Diangkat Saat kakak Vino datang Vivi sudah meninggal dunia Dengan wajah yang pucat Oh my god Jadi akhirnya Vivi meninggal temen-temen ya Kayaknya si kakaknya ini Udah terlambat untuk datang Dan Vivi kayaknya udah diserang Temen-temennya sama si Yoteno ini Entah bagaimana caranya si Yoteno ini menyerang Sampai si Vivi Akhirnya meninggal temen-temen ya Ini sebenarnya Teror Yoteno ini Berasal dari Facebook ya Kalau gue gak salah ya Berasal dari Facebook Terus Ya jadi kayak Teror gitu aja sih Gue juga kurang tau gimana Awal mulanya Adanya si Yoteno ini Tapi ya Semoga kalian terhibur Sama ceritanya Semoga kalian juga Merinding bareng temen-temen ya Jangan lupa di like Comment subscribe dulu Dan di share temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian tuh Bisa merinding bareng juga Temen-temen ya Jadi share ke grup WhatsApp Ke grup lain Kemana pun ya Kalian share Atau kalian nonton bareng Sama temen-temen kalian Juga gak apa-apa oke Jadi sekian dari gue Dan sampai jumpa di Next chat horror selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax